Intro Berikut ini adalah video tutorial tentang cara membuat atau daftar akun SSCASN tahun 2021 Nah, selanjutnya untuk tahap login Seperti apa langkah-langkahnya, simak video tutorial ini hingga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel SpatoPS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Tentang cara membuat atau login akun SSCASN untuk tahun 2021 Langkah pertama, silakan buka terlebih dahulu sebuah browser Ini bisa menggunakan HP, laptop, atau komputer Nah, selanjutnya pada address bar, silakan ketik alamat SSCASN.BKN.GO.ID Seperti yang tampil di layar monitor Nah, kemudian apabila sudah muncul tampilan seperti yang ada di layar monitor Di sini kita klik menu buat akun Selanjutnya di sini, untuk login pendaftaran SSCASN Nah, kita masukkan NIP dan password yang telah kita buat terlebih dahulu Nah, untuk membuat akun Caranya, klik menu buat akun yang ada di bagian pojok sebelah atas kanan Nah, di sini untuk pendaftaran akun Nah, kita masukkan data-data seperti yang ada di kolom di sini Kita lengkapi Nah, untuk tutorial kelengkapan data, ini akan saya skip Nah, apabila semua data sudah terisi, kita klik tombol lanjutkan Nah, selanjutnya kita isi di bagian yang kedua di sini Nah, ini adalah pendaftaran akun untuk langkah kedua Kita lengkapi data di sini Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah Di bagian untuk file scan, di sini adalah bukti untuk scan KTP Ini ekstensinya adalah GPIG, maksimal ukurannya adalah 200 KB Kemudian untuk swap photo, seperti yang ada di contoh Ini juga formatnya adalah GPIG, dan maksimal ukurannya adalah 200 KB Nah, selanjutnya silahkan isi password, konfirmasi password Kemudian untuk pertanyaan keamanan Selanjutnya, apabila semua data sudah terisi, kita klik tombol lanjutkan Nah, di sini untuk isian data akan saya skip Nah, di sini setelah semua data terisi, kemudian saya klik tombol lanjutkan Nah, ini adalah pendaftaran akun untuk langkah ketika Pastikan semua data yang terisi ini adalah benar Nah, di sini apabila masih terdapat kesalahan, silahkan klik tombol kembali Selanjutnya, apabila sudah yakin datanya benar, kemudian kita klik proses pendaftaran akun Nah, di sini muncul pesan konfirmasi apakah data yang Anda isi sudah sesuai Cek kembali jika belum yakin Nah, kita klik tombol tidak apabila ingin kembali, kemudian klik ya ingin lanjut ke proses tahap berikutnya Nah, di sini untuk pendaftaran akun SACN 2021 langkah keempat atau selesai Nah, di sini kita bisa cetak informasi pendaftaran atau klik tombol login untuk mencoba akun yang sudah kita buat Nah, di sini akan saya cetak terlebih dahulu Nah, ini adalah bukti untuk kartu informasi akun yang telah selesai kita daftarkan Selanjutnya, kita akan coba untuk login Untuk login, kita lanjutkan login pendaftaran Nah, untuk login, untuk pendaftaran SACN, di sini kita isi nick, kemudian password yang telah kita buat tadi Setelah memasukkan nick dan password, kita klik tombol masuk Nah, di sini sampai tahap ini kita sudah berhasil melakukan pendaftaran atau pembuatan akun dan login SACN untuk tahun 2021 Nah, di sini kita siapkan untuk pengisian data Nah, demikian video tutorial tentang cara membuat atau daftar akun untuk login SACN tahun 2021 Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax